Intro Mengalami lintas Banuwa hari ini, kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor oleh Pemprov Kausal dianggap sudah tepat. Selain bertepatan peringatan hari jadi ke-73 dan HUD RI ke-78, juga sebagai bentuk dukungan menurunkan tensi permasalahan yang ditimpulkan inflasi. Nah salah satunya adalah membuat peraturan perundangan daerah, manfaatnya tentu saja adalah... Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kausal Muhammad Yanni Helmi menyatakan, kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor yang direalisasikan Pemprov Kausal dinilai sudah tepat. Pasalnya selain bertepatan momen hari jadi ke-73 Provinsi Kausal dan HUD ke-78 Republik Indonesia, juga sebagai bentuk dukungan menurunkan tensi permasalahan yang ditimbulkan inflasi. Karenanya, Muhammad Yanni mengajak masyarakat Tegar Rejo untuk dapat memanfaatkan kebijakan penghapusan denda dan pemberian diskon tersebut hingga 30 September mendatang. Program relaksasi yang kini terus digencarkan melalui sosialisasi perda ini diharapkan, juga dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah. Setidaknya hal itu disampaikan Paman Yanni saat gelaran sosialisasi perda nomor 5 tahun 2011 tentang pajak daerah Provinsi Kausal di Desa Tegar Rejo, Kecamatan Kalumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru, Jumat 4 Agustus lalu. Saya tentu saja menyampaikan ke Pak Tegar Rejo ada relaksasi pajak supaya masyarakat benar-benar menikmati hasil dan sebuah keputusan dari Pak Gunur Kepala Daerah. Yang hari ini memberikan diskon pajak yang besar menurut saya karena kenapa bagi pun wajib pajak yang mungkin telat membayar pajaknya 3, 4, 5 tahun dan seterusnya itu bahkan mendapatkan kebebasan daripada rendah pajak tersebut bahkan dapat diskon. Nah ini kan hal yang luar biasa dikita hasilnya bisa sampaikan ke tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala OPPD Samsat Batulicin Indra Abdillah menyampaikan melalui program relaksasi yang digencarkan hingga Juli 2023 mendapat perolehan cukup positif bahkan naik drastis. Secara keseluruhan angka realisasi penerimaan PKB dari Januari sampai Juli 2023 pertengahan tahun di OPPD Batulicin sudah 60,5 persen. Dengan kurun setengah tahun kemarin, kita ada kenaikan pendapatan sampai saat ini, kita mencapai 60,5 persen untuk target tertentu untuk tahun anggaran untuk 2023 ini. Sehingga memang dengan adanya program relaksasi ini berpengaruh terhadap pendapatan kita sendiri di daerah, di kabupaten masing-masing, khususnya di wilayah Tarangumbu dan di wilayah Kota Baru. Dan diharapkan dengan adanya ini masyarakat bisa terus memanfaatkan program yang telah dicanangkan oleh dilaksanakan oleh Pak Ubu kita, Pak Mandirin, dan kami selaku pelaksanaan yang di lapangan akan terus melakukan sosialisasi ini. Dan alhamdulillah, tidak bosan-bosannya, Wakil Ketua Komisi Dewan Ketua Presiden Selatan, ikut serta berpartisipasi aktif, bahasanya berpartisipasi aktif, dalam rangka mensosialisasi kegiatan relaksasi ini. Sehingga apa yang dicanangkan oleh Gubernur berjalan selaras dengan apa yang dilaksanakan oleh legislatif di lapangan. Tokoh masyarakat Desa Tegarejo, Rapiansa, berterima kasih atas direalisasikannya kebijakan ini. Apalagi kesulitan ekonomi pun menjadi ringan meski masih merasakan adanya inflasi. Membantu bagi kami dan sehingga masyarakat yang konon mungkin perlu diketahui, kita kan beberapa tahun kebelakang itu kan kita ditimpa oleh musibah yang sangat besar. Sehingga itu akan mempengaruhi daripada kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak sedikit yang tidak bisa membayar pajak. Kenapa? Biar-biar pajak itu kan walaupun sifatnya itu hanya beberapa, kalau kena berpotongan misalnya antara ratusan ribu atau bahkan mungkin ditaan, itu di saat kita enak ada duitnya kan enak, tetapi di saat tertentu tidak ada kan tetap berat. Nah dengan adanya, dengan pemikir-pemikir kembangannya ini dengan keputusan suatu gubernur, sehingga itu sangat membantu di masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kota-Beta dan tanah kubada khususnya. Dan ini akan termasuk program yang membuat masyarakat untuk sadar pajak. Terima kasih telah menonton!